Hai guys, welcome back to Adel Nevisan Runoff Channel Kalian penasaran kan Seperti apa kalau para member BTS Bermain permainan Masa kecil mereka Pasti seru banget kan Sekarang kita akan bahas permainan Apa aja yang mereka mainkan Jangan kemana-mana ya Jadi di episode 95 ini Mereka memainkan permainan Masa kecil mereka ya guys Permainan dimulai dengan Main masak-masakan Yaitu masak permen dalgona Jadi kalau kalian belum tahu Dalgona itu Sebenarnya itu permen gula Dari Korea itu Sekarang kan berkembangnya Jadi kopi itu ya Kopi dalgona Itu aslinya dalgona itu permen gula Kalau di kita itu gulali Jadi mereka disuruh Membuat dalgona Dan dibentuk Sebagus mungkin Hasilnya Ada yang ambiar Tapi ada juga ini V itu berhasil Membentuk Bentuk hati Tapi setelah dikeluarkan Dari catakannya Mau dilepas Patah Terus permainan yang kedua Ini mirip sama permainan Yang ada di Indonesia guys Kayak main bola bekel Tapi mereka menggunakan batu kotak-kotak Sejumlah 5 batu Jadi yang satunya dilempar ke atas Jangan sampai nyentuh ke bawah ya guys Dan yang empatnya itu dilempar menyebar ke bawah Jadi mereka mengambil satu Satu Seperti ini Lempar Satu Lempar satu Sampai empat Terus Ronde kedua Dua batu Dua batu Terus Ronde ketiga Tiga batu Terus Satu lagi Dan Ronde terakhir itu Semuanya Keempat-empatnya harus Di Harus keambil ya Gitu Sebelum batunya jatuh Harus keambil Nah Setelah Selesai Terus Si batunya itu Kayak Digini ya guys Nah batunya terus disini Semuanya Sep Harus ditangkap Cuma ada dua orang Yang berhasil Sampai ke Babak Yang lempar tadi ya Cuma gak berhasil menangkap Ada yang jatuh satu Yaitu Jungkook sama Jimin Mereka berhasil Sampai ke Ronde terakhir Dan yang paling susah itu Mentok Di ronde dua Itu Suga sama V Ya guys Saking Stressnya Gak bisa-bisa Sampai-sampai V itu Mengelabui Yang lain ya Dan termasuk Mengelabui Jin Sebagai MC Jadi Dia itu Pura-pura Melempar Batu Sampai gak keliatan Terus Yang lainnya Kayak Tengok-tengok Nyari kemana Larinya batu itu Ternyata Batu itu Diumpetin Di tangannya guys Lucu banget Kalian Saksikan Dicuplikannya Oh ya guys Setiap Permainan itu Kalau yang Berhasil Mendapatkan Mendapatkan Poin ya Nanti diakumulasi Dan sebelum Permainan berlangsung Mereka Dijanjiin Katanya Yang juara Nanti Bakalan Dapat Emas Terus Suga itu Bertanya Apakah itu Emas Murni Terus Kata Staff Lihat aja Emas kayak Apa Kalian Juga Penasaran kan Apakah Hadiahnya Itu Berbentuk Emas Atau Apa Oh ya Di Babak Ini Mereka Semua Mendapatkan Hadiah Hadiahnya Itu Mereka Kayak Muter Mesin Itu Nanti Keluar Hadiah Makanan Dan Hadiahnya Itu Berupa Makanan Snack Waktu Mereka Kecil Jadi Ini Full Nostalgia Waktu Mereka Kecil Terus Permainan Selanjutnya Yaitu Permainan Teritorial Jadi Permainan Menguasai Kawasan Permainan Ini Battle One on One Satu Lawan Satu Jadi Disediain Kertas Hitam Terus Masing-masing Ada Seperti Gawang Terus Mereka Bergantian Kayak Nyentil Koin Gitu Ya Guys Koin Karambol Gitu Sejauh Apa Koinnya Kelempar Nah Terus Mereka Bikin Garis Selanjutnya Sampai Membentuk Kawasan Ya Seperti Ini Dan Yang Berhasil Itu Yalah Yang Berhasil Merebut Daerah Lawan Kawasan Lawan Ya guys Kalau Kalau Dalam Permainan Bola Bekel Tadi Jungkok Dan Jimin Yang Berhasil Dalam Permainan Teritorial Ini V Yang Berjaya Dia Berhasil Merebut Kawasan RM Terus Dia Melawan Jihob Dia Menang Lagi Terus Selanjutnya Dia Melawan Jengkok Dia Menang Lagi Permainan Selanjutnya Yaitu Permainan Adu Gangsing Jadi Mereka Diberi Gangsing Dirangkai Sendiri Nah Setelah Itu Battle 101 Lagi Adu Gangsing Siapa Yang Gangsing Keluar Atau Berhenti Duluan Itu Yang Kalah Terus Permainan Selanjutnya Yaitu Adu Penghapus Kalau Di kita Penghapus Kalau Mereka Entah Memainkan Apa Tapi Bentuknya Seperti Penghapus Jadi Disentil Ujungnya Sampai Kena Dan Siapa Yang Berhasil Memukul Penghapus Lawan Itu Yang Menang Nah Permainan Selanjutnya Yaitu Permainan Tahan Lama Jadi Meniup Bola Kecil Seperti Permainan Yang Ada Di Mamang SD Disini Juga Ada Permainan Yang Kayak Gini Barang Siapa Yang Paling Lama Menahan Nafas Bolanya Gak Jatuh Itu Yang Juara Lucunya Dalam Permainan Ini Jadi Mereka Saling Mengganggu Satu Sama Lain Jadi Yang Kena Giliran Itu Mereka Gak Tahan Tawa Dan Berhenti Dan Jatuh Bolanya Akhirnya Kalah Permainan Selanjutnya Yaitu Permainan 101 Battle Lagi Tapi Kali ini Permainannya Aduk Kartu Jadi Kartunya Dilempar Terus Lawannya Lempar Kalau Bisa Nimpa Kartu Lawannya Itu Sampai Terpental Sampai Terlempar Lagi-Lagi Di babak Ini Yang Berjaya Yaitu Yang Masuk Final Itu Jangkuk Dan V Permainan Yang Terakhir Yaitu Permainan Adu Balap Mobil Ya Mobil Tamiya Kalau Di kita Jadi Mobilnya Itu Dirangkai Dulu Mereka Merangkai Masing-masing Mobilnya Terus Diadu Di sirkuit Di Babak Ini Permainan Ini Sebenarnya Mobil V Dan G-Hop Itu Mobil Yang Paling Cepat Yang Tercepat Di Antara Mereka Tapi Saking Cepatnya Sampai Keluar Sirkuit Keluar Lintasan Sampai-sampai G-Hop Kewalahan Untuk Menangkapnya Karena Mobilnya Lari Kemana-mana Ya Guys Jadi Mereka Gagal Sampai Ke Final Dan Gagal Menjadi Juara Nah Setelah Diakumulasi Poin-poin Mereka Yang keluar Sebagai Juara Pertama Yaitu Jimin Seperti Tadi Di awal Dijanjikan Mereka Akan Dapat Hadiah Berupa Emas Sebenarnya Hadiahnya Itu Berupa Permendalgona Ikan Yang Berwarna Emas Ya Guys Jadi Seperti Mas Murni Berbentuk Ikan Dan Meskipun Hadiahnya Berupa Permen Permendalgona Mereka Senangnya Luar Biasa Karena Itu Mengingatkan Mereka Pada Nostalgia Masa Kecil Mereka Nah Gimana Permainan Permainan Di Korea Ternyata Hampir Mirip Sama Permainan Kita Di Indonesia Permainan Masa Kecil Nanti Video Video Selanjutnya Kita Akan Bahas Lagi Tentang Video BTS Atau Video K-pop Lainnya Dan Jangan Lupa Nanti Ada Video Unboxing Album N Hypen Jadi Stay Tune 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 Tune